Selamat datang di Bung Tomi Channel, jangan lupa subscribe, like, komen dan sebar video ini, supaya Bung Tomi Channel berkembang. Uluhan warga Amun Mekamoro menggeruduk mapolsek mimika baru, Jalan Cihitubun Timika, Papua. Masa meminta polisi mengusut kasus pengeroyokan wasit futsal oleh salah satu tim saat memimpin pertandingan. Wasit ini adalah aset kami orang Papua, wasit terbaik, kami akan mendukung penuh proses hukum, tanpa perdamaian, kata juru bicara organisasi kaum intelektual Amun Mekamoro, Yohanis Kemong, saat ditemui di mapolsek mimika baru, Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022. Sementara itu, kanit reserse dan kriminal polsek mimika baru Ibda Yusran telah memanggil kedua belah pihak. Menurut Yusran, korban tetap ingin kasus tersebut berlanjut. Ini kasus kan sudah viral, sudah menjadi perhatian, tadi kami melakukan mediasi, mendengar dari kedua belah pihak, dari pihak korban mau kasus ini tetap dilanjutkan ke proses hukum, sehingga kami akan mempersiapkan untuk tahapan hukum, kata Yusran. Yusran menambahkan beberapa saksi akan diperiksa. Yusran menyebut, dalam waktu 1x24 jam, akan ada tersangka. Karena pelakunya lebih dari 1 pasal yang dikenakan pasal 170, tambah Yusran. Sementara itu, salah satu pemain klub Nusantara, Jackson, dalam pertemuan, mengakui kesalahannya telah melakukan pemukulan. Kami minta maaf atas kejadian pemukulan, kami mengaku salah, kata Jackson. Diketahui, peristiwa itu terjadi pada minggu tanggal 30 Januari tahun 2022 kemarin. Wasip bernama Marcelus Kelanangame, 32 tahun, menjadi korban pemukulan pemain futsal saat pertandingan yang digelar DPPU Pertamina Timika. Tim yang bertanding saat itu adalah Tim Amor melawan Tim Nusantara. Marcelus diduga dianyaya pemain dari Tim Nusantara. Kony Mimika mengatakan saat itu pertandingan tengah berjalan pada 1 menit terakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Amor. Kala itu Tim Futsal Nusantara FC melakukan pelanggaran dengan mendekat pemain Amor dari belakang. Maka Wasip meniupu terjadi pelanggaran. Namun salah satu pemain Nusantara justru memasukkan bola ke gawang Amor. Beberapa pemain Nusantara mengejar Wasip dan memukul wajah Wasip karena tak terima gol dia ngulir. Sekian dahulu video dari Bung Tommy Channel, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.